Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keputusan yang dibuat Subianto bukan tanpa alasan. Aksi nekatnya dilakukan karena dirinya sudah terlanjur cinta bersepeda. Walaupun dalam perjalanan jiwanya terancam penyebaran virus corona. Ditemui saat beristirahat di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Jumat kemarin, meski hanya membawa uang seadanya, dirinya tak pernah merasa khawatir. Karena banyak orang yang simpati memberi makan dan minuman untuknya. Untuk bermalam, ia biasanya beristirahat di kantor koramil atau polsek di setiap lokasi yang dilewatinya. Menurutnya perjalanan jauh dengan bersepeda bukan pertama kalinya dia lakukan. Subianto mengaku dirinya telah terbiasa mengayuh sepeda sejak tahun 2017 dengan mengitari Pulau Jawa dan Madura. Pintu-pintu yang berbanger-banger gitu ya Pak? Pak gak takut corona Pak itu Pak? Apapun itu sakit, semua manusia ada mati. Seiring ada yang mengajak Subianto agar mengangkut sepedanya ke atas mobil, namun ditolak karena ia sudah bertekad menyelesaikan perjalanannya dengan naik sepeda. Dengan usia Subianto yang tak lagi muda, hambatan yang sering dihadapi saat berjelajah dengan sepeda hanya ketika berjalan di Jalan Tanjakan. Ia pun berniat akan pulang ke Temanggung jika pandemi sudah usai. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV